Ada banyak diantara rumah tangga, itu dihancurin sama setan Caranya setan ngancurin, enggak harus dengan kayak ada pelakor gitu kan Perselingkuhan gitu, oh enggak ada, setan punya cara itu iya Punya cara itu juga punya setan Tapi ada berapa banyak rumah tangga yang jadi rusak, jadi hancur Bukan karena urusan-urusan orang ketiga Tapi kenapa tuh? Dari rasa istri merasa suaminya tidak cukup mengerti dia Banyak ternyata disini Setan saya bongkar usahamu Mari kita bongkar-bongkaran ya Ya Allah, ya Allah Itu cara kerja setan teman-teman saya sekalian Merasa diri kalau, kenapa ya dia sekarang berubah Dia tak lagi perhatian seperti dulu Dia sudah tidak lagi mencintai saya Saya memang perempuan yang sangat menyedihkan Saya memang tidak berharga Suami saya aja enggak cinta sama saya Kerjaan setan Jika sekalian Kerjaan setan tuh Gitu kan Terus kita ngomong sama anak gitu kan Dengan bahasa yang sangat menyedihkan gitu Mam anaknya ngeliatin ibunya kok murung mulu Gitu kan Akhirnya anak dimasukin setan juga Haduh 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 Ter suami gitu juga Saya udah capek-capek Kerja Pulang istri Mukanya manyun mulu Dimasukin setan Sekarang dia tidak lagi menghargai saya sebagai suaminya Sudah saya capek-capek kayak begini Dia malah kayak gitu tampangnya manyun mulu Istri model apa kayak gitu Udah lah cuekin aja Kan gitu tuh Dia enggak tahu Saya tuh suaminya Kunci surga dia tuh ada di tangan saya Setan aja kunci surga Setan Setan Jadi sekarang mestinya kayak gimana Ustazah Fahami itu Bahwa itu adalah Dia nih setan Tiap kali Tiap kali gitu kan Setan Membisikkan bahwa Kamu tidak berharga Siapa bilang? Saya berharga Ya dia enggak cinta lagi sama kamu Saya berharga Sebab saya hambanya Allah Saya berharga Sebab saya umatnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad sayang saya Allah sayang sama saya Tapi suami kamu enggak sayang sama kamu Siapa bilang Pokoknya tiap setan Bisikin-bisikin Jangan percaya Jangan percaya Teman-teman Enggak ada jalan dia tuh Kecuali bawa kamu menuju Neraka Tujuan dia tuh bikin kamu sedih Liatin aja Kamu kalau sedih Emang sholat jadi rajin Boro-boro Jadi tambah males sholat Betul Mau ibadah males Mau kemana males Mau makan aja males Mau makan aja males Tuh dia tuh Si setan tuh kerjaan Makanya sekarang Kalau lagi males makan Bismillah Kita makan yang enak Kita nikmati semuanya Gitu Ntar kalau setan Lagi nyuruh kita Tuh suami kayak gitu Tuh tingkahnya Manyun-manyun Kita senyumin yang lebar Liat suami sambil senyum Gitu kan Suaminya nanya Kok kamu seneng banget Seneng bang Kamu seneng kenapa Seneng jadi bini abang Ya Allah bang Panjang umur bang Mudah-mudahan bang Gitu Yang enak Hidup yang enak Biar setan tambah kesel Mereka ya Nikmati hidup Dalam taat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Syukuri hidup Dalam taat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Syukuri hidup Dalam jalan taqwa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Disanalah setan Gak berani Gak bisa Ngadepin kita Orang-orang Yang hidupnya Untuk Allah Inna ibadih Laisalaka alaihim Sultan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguhnya hamba-hambaku Wahai setan Kamu gak punya kekuatan Kamu gak punya kekuasaan Apa-apa Menghadapi mereka itu Gitu teman-teman Sisi sekalian Ada banyak banget gitu Cara-caranya Setan Untuk masuk pada diri setiap orang Gitu Jadi Hati-hati sama rasa sedih Yang masuk dalam hatimu Seringkali Itu adalah bisikan setan Sahabung Seringkali Seringkali